Halo pemirsa ketemu lagi kali ini saya mau membuat kue lumpur kentang kita langsung aja ya ke bahan-bahannya ini ada kentang 200 gram tepung terigu 75 gram tepung tapioka 25 gram tepung tapiokanya saya pakai tepung tapioka cap orang desa ini ada dua varian ada yang wangi aroma pandan ada yang original ini punya saya udah mulai habis ini mau pesen lagi dan ini ada gula gulanya 75 gram kalau mau manis boleh ditambah ya ini ada susu full cream saya perlu 150 mili ini ada mentega nanti dicairkan 40 gram ada telur satu butir ya kita langsung aja membuatnya pertama kentangnya saya rebus dulu ya sampai empuk nanti kita haluskan pertama ini setelah kentangnya direbus ini saya haluskan ya pakai garpu aja selanjutnya telur sama gula ini kita aduk-aduk sampai cair ya setelah telur sama gulanya sudah mencair seperti ini kita masukkan mentega ya yang tidak dicairkan kita masukkan susu semua aja langsung nah setelah itu kita masukkan tepung terigu tepung tapioka kita aduk dulu sampai halus ya Nah setelah sudah halus terakhir kita masukkan kentangnya nah ini kita haluskan lagi ya bila perlu nanti disaring kalau enggak mau ada gumpalan-gumpalan ini nanti saya saring kentalnya seperti ini kita siap memanggang ini pakai api paling kecil ya ini teflonya sudah saya olesin sama mentega sekarang kita mau cetak satu persatu jadi kita sampai jumpa ya ya kita 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 tutup kita tunggu sampai setengah matang nah ini sudah setelah permukaannya kering ya udah matang mirahnya ini mau saya coba ambil belakangnya seperti ini ya saya mau ambil yang lainnya saya selesaikan dulu ya ngambil-ngambilnya ini nah ini dia lung kue lumpur kentangnya udah jadi ini jadi 10 ya karena masih dimasak masih ada tiga ini mau saya coba ini kelihatan lembut sekali no ya sekian video dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba semoga